Enaknya gimana, biar apa aku gak kayak gini terus dan keluarga aku gak kayak gini terus Jadi awal mulanya itu setelah aku ngerayain ulang tahunku di tanggal 2 April tahun kemarin Mungkin pikirku aku kecapekan karena aku gak tidur sama sekali sama temen-temenku itu Mungkin ah biasa aku kecapekan panas-panas biasa gak bisa jalan atau apalah Aku gak mikir yang sampai ke situnya Tapi setelah satu minggu kok semakin parah aku gak bisa jalan Kaki ku bengkak, tanganku bengkak, badanku itu semua sakit semua Dan dampaknya itu ke semua keluarga aku Yang lebih parahnya ke papaku Kalau papaku itu dia kayak luka-luka, kayak luka bakar Tapi dia itu gak pernah kena kayak barang-barang yang panas gitu Ibaratnya kayak kena-kena lupet gitu Gak pernah sama sekali, tiba-tiba aja muncul sampai nanan ke seluruh tubuhnya Iya, iya, itu ke semua badannya, terus badannya gatel-gatel Orangnya sakit, panas, gak bisa jalan Sampai gak bisa kerja dia Aku mikir, mungkin pikirku, dia itu sakit biasa Karena sebelumnya juga pernah kayak gatel-gatel Oh, mikirku, oh, alerginya kumat Terus aku mikir, kok lama-lama gak bisa jalan satu bulan dua bulan Ini udah aneh banget sih Sampai papaku juga aneh banget Untungnya sih, si adikku ini gak kena Karena dia kuat Oh, yang maksud kuat fisiknya? No, no, kuat Ya, kuat Oh, oke Itu nyalah Apakah apakah aku anehku punya ini? Apakah aku anehku punya kelebihan, gak? Enggak Tidak ada, normal-normal Normal Ya, mungkin masih umur belasan ya Oh, oke Jadinya kayak gak kena gitu Terus akhirnya aku Aku malem-malem di ruang tamu sama umku Tiba-tiba umku yang kamarnya di lantai 4 Oke Dia itu turun Dari lantai 3 ke lantai 2 Nah, tanggaku turun gini tuh Atas itu ada lampu Di bawahnya lampu tuh kan ada paku Tiba-tiba itu ada kayak pita Pita warna coklat Berbentuk kayak gini Iya, pita warna coklat Berbentuk gini Terus umku bilang lah ke umku yang lagi duduk-duduk sama aku di bawah Tapi mungkin umku ngomongnya jauh dari aku Biar aku gak panik atau apa gitu Terus akhirnya mereka udah omong-omongan aku diajak ke atas Ya, ayo ikut om Ngapain? Kan kamu paling takut kalau diajak ke lantai 2 kan Karena ya itu ya ada something aku gak maulah Terus, enggak enggak, tak temenin Terus aku bilang, gak mau, gak mau Westa, ayo ikut Terus, abis gitu Pas aku naik ke lantai 2-nya Emang bener Ada pita warna coklat Dan itu kayak gosong-gosong gimana gitu Terus, aku mikirnya Enggak ada itu, udah pita udah dari lama Aku positive thinking Aku gak mau yang aneh-aneh Terus, abis gitu Omku bilang Ya, wes deh, awakmu gak percoyok Jelok air ke depannya apa Oke Terus, akhirnya Tambah lama Oh, ya bener Kalau badanku tambah sakit semua Ini udah gak masuk akal sama sekali Aku gak bisa jalan Tanganku Aduh semua Itu udah gak masuk akal Akhirnya omku menyarankan Kamu ke ibu, omu aja Jadi aku kan punya ibu angkat lah Dia udah pinter dalam hal apapun Jadi aku kayak naik Harus disuruh nanya Akhirnya aku ke rumahnya Pertama aku mau bilang itu kayak Takut gitu Takut aku salah ngomong atau gimana Awalnya aku cuma minta Bisa nyembuhin Aku gak Aku tersiksa banget Kalau kayak gini Aku gak bisa ngapa-ngapain Aku di kasur terus Aku gak bisa main Akhirnya ibu ku bilang Sejak kapan kayak gini Ya, aku bilang Habis ulang tahun ku itu Ya, mau masukin tanggal 3 April itu Tiba-tiba sakit Kayak aku kira sakit biasa Tapi ini udah parah Akhirnya ibu ku Kayak ngeliat dulu Kenapa sih aku ini sakitnya Terus ditanyain Kamu nemuin Barang sesuatu gak Di rumahmu Aku mikir Oh, iya ada Pita Tapi aku mikirnya itu pita-pita biasa Kayak pita Ya, harus ditempel lah Terus akhirnya ibu ku bilang Coba sih pitanya bawa kesini Akhirnya aku ambil pita itu Sebelumnya Om ku yang di ruang tamu sama aku itu bilang Pitanya ambilin Maaf ya Kencing ono Oh, oke Biar yang ngirem itu kepanasan Aku gak mau ngelakuin itu Aku gak mau ngambil resiko dulu Karena aku gak tau Kelanjutannya kebakalan kayak gimana Jadi aku Diumin dulu Aku gak mau Gak mau ngelakuin itu Akhirnya pitanya aku bawa Dilihat Dan bener ternyata Ada saudaraku yang gak suka Sama keluarga ku Dan aku nanya ke ibuku Emang gak sukanya kenapa Karena Almarhum kakek aku Orangnya baik-baik aja Maksudnya gak pernah punya masalah Sama keluarga yang lain Atau saudara-saudara yang lain Tiba-tiba aja Setelah kakekku gak ada Kok banyak banget Ujian di rumahku itu Kayak banyak banget Terus kata ibuku Emang kayak saudaraku itu Tergila-gila oleh harta Dan ibuku gak mau nyebutin ciri-cirinya Sebenernya aku udah tau itu orangnya siapa Akhirnya aku bilang Enaknya gimana Biar apa Aku gak kayak gini terus Dan keluarga aku gak kayak gini terus Ibuku bilang Malem Eh Malem Jumat Itu Kain nih Kayak itu kan Pitanya dibungkus sama kain Kain putih Gak tau ya itu kain apa Kain putih Dikasih kembang Kembangkan Tidak gak salah Itu buangin Sama baca doa Akhirnya Disuruh buangnya tuh Di air yang mengalir Akhirnya aku buang ke Salah satu kali yang ada di Surabaya ini Gak mungkin kan aku jawabin kali nyawa Aku buang disitu Dan aku Berdoa Biar aku Gak dapet kiriman yang aneh-aneh lagi Aku kembalikan Penunggu ini ke majikannya Setelah aku buang Beberapa hari aku buang itu Aku sembuh Dan papaku juga sembuh Yang kakinya Iya Bukan hilang Kayak yang sebelumnya nanahan Tiba-tiba udah Memulih Dan tiba-tiba aku udah bisa jalan Aku udah gak bengkak-bengkak lagi Dan kayak Sehat Mungkin Karena dia tau Barangnya dikembalikan Dia ngirim lagi Tapi Kali ini ngirimnya untuk ke papaku doang Bukan ke aku Aku juga gak tau sih Dia Ada something apa sama papaku Sampai segitunya Jadi yang dikirim Kali ini papaku Dan lebih parah lagi Tapi Yang terjadi Akhirnya papaku Sakit Sakit lagi Dan lebih parah Di seluruh tubuhnya itu Merah semua Kayak bentol-bentol merah Oh alhamdulillahnya udah Udah enggak Enggak Karena aku gak menemukan Apapun di rumahku Aku jumpa cerita ke ibuku Dan ibuku bilang Ada di kamar Papamu Dan aku Gak bakalan berani Untuk masuk ke kamar Papaku Dan ya gak boleh juga Mungkin sama papa Untuk masuk Ya Jadi kayak Gimana sih cara Biar barang itu Udah gak ada di kamarnya Papaku Aku kasian juga Dia harus sakit-sakitan Terus-terusan Udah sembuh Beberapa bulan Tiba-tiba sakit lagi Akhirnya ibuku bilang Ya Suruh papamu sholat aja Ya emang Papaku itu Orangnya yang Sholatnya lima waktu Ya Dan aku disuruh sholat Ya mungkin karena sholatku Yang bolong-bolong Akhirnya aku sholat Terus aku Jelang beberapa bulan Udah gak ngeliat Papaku sakit-sakit lagi Kayak aku bersyukur banget Itu yang Hal yang Wow banget sih Di hidupku Saudara sendiri Iri Ya mungkin iri sih wajar Tapi Ini gak masuk akal Sampai ngirim barang Untuk kesaudaranya sendiri Ya jadi pelajarannya Untuk sesama saudara sih Ya iri tuh boleh Tapi jangan sampai Ngelakuin yang hal gak wajar itu Ada 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Nah ні